Assalamualaikum Balik lagi channelnya Monika Yang Mua Hai guys Kali ini aku mau Unboxing Produk tas lokal Yang namanya Munzaya Bag Produk lokal Kualitas wadidaw Kenapa aku kepengen banget Sharing unboxing tas ini Karena tas ini Limited edition guys Made by order Alias PO Pre-order Jadi kalo kalian gak ikut PO Kalian gak akan nemuin Produk tas ini Produk pertama Yaitu Tas Tresna Tas Tresna ini Tas lempang Bahan onyx waterproof Sebagai tas fashion Kelemahannya gak bisa Mua barang-barangnya guys Jadi kalian tuh cuman cukup Bawa barang-barang penting aja Kayak hp, make up Barang-barang ringan Warang-barang ringan Warang-barang Dan lain-lain Kayak gitu Nah itu cocok banget buat kalian yang suka Jalan-jalan Ngemol Tas Tresna Ini ada tiga warnanya Warna yang Warna yang Ini warna kamel Dan satunya ini warna Dark brown Kamel Dark brown Dan satu lagi ada brown Kalo sekilas Ini onyx waterproof ini Kayak kulit sintetis Tapi dia lembut Sedikit kaku Karena emang dibikin Kokoh Supaya Muat barang banyak Dan gak gampang Lecek guys Kalo dibawa-bawa gitu ya Terus dapat Tali Karena ini memang Tas fashion Tas lempang guys Lihat ya Dia ada slot Slot coin Jepan Jadi kalo Ada orang receh Masuk sini Skillnya Kayak tas dompet Tapi Lebih gede Dari dompet Dan ini ada Logo mudzayanya Yang bikin keren Di dalamnya Ada Tiga slot Kantong Slot buat taruh hp Terus Slot utama Slot utama Buat Barang-barang utama Sama Slot Slot coin Slot coin Ya Ada Bisa di depan Bisa di dalam juga Selanjutnya Yaitu ada Tas Suiwit Ukurannya Dia lebih Besar Ini ukuran 25 cm Panjangnya Kalo tadi Tresna Itu sekitar 20 cm Bisa dibandingin Sekitar 20 cm Kalo si Tresna Kalo si Wihwit Ini juga ada Tiga warna Ada Tiga warna Dark brown Brown Dan camel Warnanya kurang lebih sama Karena materalnya Sama Tepatkan ucapan Sama Udi Bek Dan Dia bedanya sama Tresna Cuma di logo Sama jahitan tengah Kalo Tresna Tadikan Logonya Di tengah Kalo Dia di pinggir Terus ada jahitannya Untuk isinya Sama Paralel Sama Karena ini Kertas fashion Jadi Usahakan Kalian Jangan bawa Barang-barang berat Jadi Khusus Barang-barang Renggan Yang seperlunya Kalian Kayak Makeup Hp Terus Kunci motor Atau Kunci mobil Nah Jadi Ini tuh Emang Di design Gak Bisa Bawa Barang-barang Jangan bawa Panci Masuk Masuk Kertas Selanjutnya Yang ketiga Ini PO-nya Barengan Jadi Aku Ambil Tiga Item Semua Karena Emang Jarang Ada Stock Rigi Jadi Aku Harus Cobain Semua Tasnya Nah Yang Selanjutnya Ini Ada Tas Ransel Dari Yang Namanya Arunica Tas Arunica Namanya Arunica Ada Tiga Warna Eh Sorry Empat Warna Cuman Aku Kedapetan Tiga Warna Ini Warna Kavi Warna Kavi Ini Warna Terakota Terakota Ini Base Seller Kemerah Merahan Dan Ini Warna Sankis Warna Kuning Mas Karena Isinya Sama Kita Buka Satu Aje Kita Coba Yang Sankis Untuk Bahannya Ini Lebih Halus Dan Lembut Dan Wilt Dan Tresna Kalau Wilt Dan Tresna Dia Agak Takunya Karena Emang Biarkan Kepetan Kokoh Gitu Ya Kalau Ini Dia Tas Ransel Bahannya Polis Sintetis Lebih Lembut Lebih Soft Tresna Tresna yang udah harganya selangit jadi untuk produsen lokal ini kualitasnya bagus banget oke ini ada logonya manzaya ini tas ransel ada slot coinnya lucu kan slot coin terus ada kanan kirinya buat sama ada ininya besi buat naro tali bukaannya lucu guys ada slot pertama buat naro-naro barang-barangnya kayak tisu hape jangan ya perawan kalau diambil orang terus tali-alis tali-alis lainnya buat tali-alisan di dalamnya ada lagi slot buat naro warpoint atau hape nah hape lebih aman di carlo sini guys dan karena ini tas fashion dan bentuknya mumil tidak disarankan naro laptop di dalam sini guys yang kecil pun gak bisa karena kasian tasnya guys bisa rusak oke jadi seperlunya aja buat jalan-jalan yang gak suka selempang pake tas aronica tuh cocok banget buat kalian yang casual gitu ya yang fashionnya lebih suka beribet sama selama oke ini harganya kalian pasti penasaran karena karena buat tas sebagus ini yang kualitasnya tidak-bukan lagi guys buat harga aronica aja itu dibawah 200 harganya adalah 160.000 160.000 untuk tas ranselnya si Tresna ini harganya sama harga si Tresna adalah 125.000 125.000 nah karena bestsellernya Muzaya Back di plotter pertama itu adalah Wiwet dan Tresna jadi Muzaya Back itu open by out plotter 2 dan 3 guys yang 2 udah close nah yang ketiga ada lagi guys kayaknya masih on the way kalian bisa kepoin hingga Muzaya atau Shopee juga banyak kok yang udah mulai jual untuk plotter pertamanya itu kalian bisa check in ke di marketplace semua Muzaya Back katakunya Muzaya Back terus kalian cari tas Wiwet sama tas Tresna itu bestseller banget dan plotter ketiga masih on the way sampai akhir Januari ini ringginya itu sekitar akhir Februari nah kenapa si Aronica gak open plotter karena mereka fokus sama ini guys si Aronica bakal open plotter lagi katanya sih sekitar akhir Februari setelah selesai si Tresna dan Wiwet ini jadi kalian tuh kalau beli tas lokal kayak gini yang laris manis kayak gini gak bakal nyesel dan rasa rugi deh guys sampai disini dulu untuk review dan unboxing tas Muzaya bagaimana menurut kamu tas-tas yang lucu-lucu ini tulis di komentar ya guys jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar aku bisa update terus fashion musnah terbaru untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati